Intro Akhir dari impian Made in India Tidak ada jet tempur yang akan terbang dengan mesin asli buatan India sampai tahun 2100 Ya, program pengembangan pesawat tempur India memang menjadi topik yang menarik Hindustan Aeronautic Limited atau HAL Pada tahun 1950-an sebenarnya telah mengembangkan pesawat tempur bermesin ganda HF-24 Marut Yang melakukan penerbangan pertamanya pada tanggal 24 Juni tahun 1961 atau hampir 62 tahun yang lalu Namun sampai hari ini, India tidak bisa membuat mesin untuk program jet tempur LCA-nya Ini membuktikan jika mesin adalah salah satu bagian tersulit dari jet tempur Ada banyak masalah mengapa hal ini bisa terjadi Salah satunya karena kemampuan metalurgi India yang terbatas Pada tahun 1987, HAL India mulai membangun Light Combat Aircraft atau LC-ATJAS Untuk mentenagai pesawat ini, India lalu membeli mesin GE-404 dari Amerika Kemudian ketika India ingin membangun program LC-AMK-2, TEBDF, AMK, dan seterusnya Lagi-lagi mereka belum mampu membuat mesin dalam negeri yang sesuai Perancis, Inggris, dan Amerika kemudian berlomba untuk memproduksi mesin bagi pesawat tempur India General Electric pun memenangkan kelombaan dengan menawarkan mesin GE-F414 Ratusan unit mesin GE-414 rencananya akan diproduksi di India di bawah perjanjian transfer teknologi 100% Namun tidak jelas apakah General Electric akan berbagi teknologi metalurgi Untuk memproduksi bilah baja turbin yang merupakan kendala besar yang dialami oleh India Sehingga militer India harus bergantung pada mesin GE-414 buatan Amerika hingga setidaknya tahun 2100 Karena mesin tersebut akan memiliki masa pakai sekitar 60 tahun Dan pesawat baru akan memasuki layanan penuh sekitar tahun 2040 Pada tanggal 21 hingga 24 Juni tahun 2023 Perdana Menteri India Narendra Modi berkunjung ke Amerika Serikat untuk pembicaraan tentang pertahanan dan teknologi Salah satunya adalah perjanjian produksi bersama mesin GE-F1414 di India Yang bekerjasama dengan pemerintah Amerika untuk menerima otorisasi ekspor yang diperlukan Teknologi mesin GE secara luas memang dianggap sebagai teknologi tinggi yang didambakan oleh banyak orang Tetapi hanya dimiliki oleh beberapa negara Karena Amerika belum berbagi teknologi mesin GE dengan siapapun kecuali sekutu dekatnya Sehingga ini sangat penting bagi India Tapi mengapa Amerika berbagi teknologi mesin tempur canggih dengan India padahal India bukan sekutu? India dan Amerika mungkin memang bukan sekutu Tetapi India adalah pasar yang besar dan memiliki tujuan yang sama dalam membendung ambisi geostrategis China Tentu menjadi teman dari musuhnya musuh adalah taktik yang cerdik Setiap transfer teknologi sensitif memang memiliki implikasi besar dalam hal kepercayaan hubungan bilateral Meskipun ada resiko teknologi itu akan jatuh ke tangan yang salah atau direkayasa ulang oleh musuh Oleh karena itu, kesepakatan tersebut merupakan hasil dari pertimbangan yang serius yang dilakukan oleh Amerika Apalagi India sekarang adalah negara terpadat di dunia dengan anggaran pertahanan terbesar ketiga Dan berpotensi menjadi mitra geopolitik yang lebih dekat bagi Amerika Dengan transfer teknologi mesin GE, Amerika juga berharap bisa menyapih India dari ketergantungannya pada perangkat keras Rusia Terutama di tengah kekhawatiran tentang Rusia dan China yang menjajaki agenda bilateral yang lebih luas